Kalau kamu di sini beriklan di Facebook sama Instagram dan kamu merasa kok iklan saya poncos terus ya, mungkin karena kamu belum tahu hal ini. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital logi, dan digital automation untuk tingkatkan onset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan belajar cara membaca data Facebook Ads agar tidak poncos. Dan yang wajib teman-teman tahu adalah poncos itu sesuatu yang pasti. Jadi itu ya realita pahitnya. Bahkan kita sendiri pun yang udah ya lumayan pengalaman di dunia advertising. Kalau saya sendiri udah dari tahun 2020 dan Pak Niko Julius ya, tukun Niko Julius udah tahun 2014. Dan kita masih tetap boncos teman-teman. Jadi boncos itu sesuatu yang pasti. Cuman teman-teman ya di video kali ini saya gak akan share itu aja. Tapi saya akan share beberapa hal yang harus kamu keperhatikan agar kamu bisa meminimalisir keboncosan. Jadi saya akan langsung share screen teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin boncos teman-teman itu kita harus lihat dari dua hal ini. Pertama adalah metrik Facebook Ads. Dan yang kedua adalah metrik bisnis Anda. Karena kalau Facebook Ads teman-teman yang wajib teman-teman tahu adalah Metrik di Facebook Ads itu bagus atau enggaknya tergantung sama bisnis teman-teman. Karena metrik Facebook Ads itu sesuatu yang ya mungkin menarik tapi belum tentu itu bagus di bisnis teman-teman. Contohnya kayak gini. Teman-teman misalkan apa? Teman-teman Contohnya teman-teman itu iklan 200 juta nih. Misalkan ya bayangkan ya. Iklan 200 juta Dapat 500 juta. Mungkin bagi teman-teman gimana? Wah keren banget nih mas. Ros berapa nih? Iklan 200 juta dapat 500 juta. Omset misalkan ya. Dapat omset 500 juta. Tapi ternyata omset ini HPP-nya atau kosnya itu tinggi banget. Jadi marginnya itu mungkin hanya katakanlah 10%. Artinya kan tipis banget kan. Omset 500 juta marginnya untungnya cuma 10%. Artinya 50 juta. Nah teman-teman lihat aja. Kalau misalkan untungnya cuma 50 juta teman-teman. Sementara iklan teman-teman 200 juta. Ini kan udah pasti boncos kan. Jadi teman-teman kelihatannya seksi nih disini. Kelihatannya menarik kan. 200 juta dapat 400 juta. Tapi ternyata untungnya cuma 10%. Cuma 50 juta. Ini kan boncos banget kan. Jadi ya teman-teman rukis 150 juta. Belum kos-kos yang lain. Baru iklan aja. Jadi untuk mengetahui boncos atau enggak. Itu ada dua metrik yang harus teman-teman perhatikan. Yaitu metrik Facebook sama metrik bisnis. Dan kalau metrik bisnis saya nggak bisa cerita. Karena bisnis teman-teman yang teman-teman pasti beda-beda. Tapi kalau metrik Facebook saya akan share beberapa hal. Teman-teman yang wajib teman-teman pelajari. Jadi kalau metrik Facebook itu kita ngomongin sama yang namanya funnel. Jadi funnel itu apa? Funnel itu proses bisnis teman-teman kayak gimana. Contoh ya. Funnel-funnel yang simple-simple. Yang sering dipakai di market Indonesia. Itu yang pertama. Sebenarnya terkandung industri ya. Tapi disini saya share yang simple aja. Agar teman-teman dapat paham. Yang pertama dari iklan. Iklan. Contohnya teman-teman klik iklan. Terus iklannya itu dilarangkan ke landing page. Yang mana di landing page ada copywriting dan lain-lain. Terus dari landing page ini diarahkan ke WA. Baru di WA terjadi pembelian. Atau ada juga yang dari iklan. Langsung LP. Langsung check out. Kayak misalkan kursus online di nikojulis.com. Itu kan dari iklan. Langsung diarahkan ke landing page. Nah dari landing page mereka bisa langsung pembayaran. Ada payment giveaway-nya. Jadi dua simple funnel ini. Nah sebagai contoh agar lebih jelas. Ini saya akan kasih sebuah studi kasus ya. Ini saya sensor ya teman-teman. Nama campaign sama etak-anaknya. Jadi ini sebuah studi kasus simple. Agar teman-teman dapat gambaran. Apa sih yang harus kita lihat. Dari metrik Facebook ads. Untuk meminimalisir keboncosan teman-teman. Ya. Jadi disini kita lihat. Nah untuk data teman-teman. Saya itu selalu custom ya. Untuk data itu saya. Eh sorry. Untuk data saya selalu usahakan teman-teman pakai custom. Customize column ini. Kalau saya suka pakai custom ya. Karena kalau teman-teman pakai yang kayak gini. Performance ini. Itu saya sih nggak nyaman aja. Baca datanya. Jadi kalau saya selalu saya custom. Dan ya customnya itu selalu saya buat seperti ini ya. Jadi kayak amount span ya. Berapa budget yang kita keluarkan. Nah sekali lagi custom ini kan tergantung funnel teman-teman masing-masing ya. Karena kalau kebetulan ini simple funnel ya. Jadi dari iklan. Dia akan ke landing page. Terus ke WA. Kita pakai file ini aja ya. Nah ini saya. Bentar. Saya kecilin sedikit ya. Jadi teman-teman dapat kelihatan ya. Bentar. Ini harusnya kelihatan ya. Kalau teman-teman nggak kelihatan. Mungkin nanti bisa di zoom ya layarnya ya. Bentar. Oh bentar. Saya masukin beberapa kolom dulu. Bentar. Rasio lead. Rasio view website. Link. Klik. Link. Klik dibagi konten. Oke bentar. Agar teman-teman dapat gambaran. Bentar. Rasio konten view kayaknya salah. Oh oh oh. Oh oh oh. Oke. Oke ya. Nah ini kita lihat ya. Nah apa aja yang kita lihat. Yang pertama itu dari mau spend. Kalau saya jelas ya. Jadi dari berapa budget sih yang kamu keluarkan gitu kan. Untuk beriklan. Nah katakanlah disini budgetnya 5.840.000an ya. Dan dari 5 juta ini kita bisa menjangkau 134.000 orang ya. Nah apa bedanya read sama impression. Kalau read itu orang yang dijangkau. Kalau impression itu berapa kali iklanmu ditayangkan. Atau ditonton berapa orang ya. Ditonton berapa kali. Oke beda ya. Jadi sama impression beda ya teman-teman ya. Nah ini mungkin saya zoom ya. Nah ini. Saya zoom nih agar teman-teman dapat kelihatan ya. Jadi amount spendnya 5.8. Kita bisa menjangkau 134.000 orang. Dan impressionnya 304.000 orang. 304.000 orang. Jadi kita lihat frekuensinya itu 2. Artinya 1 orang melihat iklan yang sama 2 kali. Oke. Nah. Metrik yang perlu diperhatikan yang pertama. Kalau saya itu biasanya cost per impression ya. Jadi kalau saya sih gak terlalu perhatikan ya. Tapi ada beberapa bisnis yang kita handle. Itu sangat memperhatikan metrik ini ya. Jadi perlu diingat teman-teman. Semakin tinggi orang yang bidding di market tertentu. Yang teman-teman target tentu iklannya akan semakin mahal. Ya. Jadi itu yang pertama. Kalau misalkan nih contoh nih. Waktu momen Idul Fitri. Teman-teman jualan hijab dengan menargetkan kayak khusus muslimah. Nah itu pasti CPMnya biasanya gila-gilaan. Karena orang yang bidding kan banyak. Jadi gampangnya kalau di iklan itu kayak teman-teman di satu stadium misalkan. Oke. Atau kue lah. Kalau misalkan teman-teman satu kue ini. Ini kan tentu akan dipecah-pecah kan. Apa? Bagian-bagiannya. Nah kalau teman-teman semakin banyak orang yang ngambil porsi kue ini. Tentu iklannya akan semakin mahal. Ya. Jadi itu sistem iklan. Oke. Kalau Facebook itu kan gitu ya. Per seribu tayangan. Benar gini ya. Nah. Metrik yang pertama yang harus teman-teman pelatihkan adalah ini. CTR link click. Ya. Apa itu CTR link click, mas? CTR link click adalah rasio dari link click dibagi impresi. Ya. Jadi kalau kita hitung teman-teman. Kita hitung. Eh, sorry. Kita hitung ya. 7.701 dibagi berapa ini? 2.53.300. Itu kan sekitar. 2.53.300. Sekitar 3.4%. Kan? Benar kan? 3.4%. Jadi itu yang harus teman-teman lihat. Apa maknanya ini, mas? Jadi kalau misalkan. Kalau metrik banyak orang. Itu biasanya CTR jatuh 5%. Jadi kalau misalkan CTR teman-teman dibawah 2% atau enggak 2% artinya ya bisa jadi materi iklan teman-teman kurang menarik. Entah itu dari copywriting, detekstnya, gambarnya, desainnya, pemilihan lagu di videonya, transisinya, kualitas videonya, macem-macem. Jadi model yang di videonya pun mau pakai gambar atau pakai orang. Nah, itu yang harus teman-teman testing. Nah, itu kita ngomongin copywriting. Kalau ngomongin copywriting, teman-teman bisa lihat video-video di channel ini tentang copywriting agar teman-teman dapat kebayang. Ya. Jadi itu yang harus teman-teman kelihatin. Yang pertama CTR. Yang kedua, teman-teman harus perhatikan yang namanya content view. Nah, content view ini kita ngomongin tentang berapa banyak sih orang yang mengunjungi landing page teman-teman. Nah, tentunya untuk memunculkan hal ini, teman-teman harus pasang pixel yang benar. Nah, di sini kita nggak share gimana caranya pasang pixel ya. Mungkin akan kita share di video-video yang lain. Tapi dengan teman-teman memasang pixel, teman-teman nanti bisa melihat data ini. Ya. Jadi kita lihat nih. Yang klik iklan 7 ribuan. Terus yang mengunjungi website 5 ribuan. Artinya kan ada penurunan nih. Tapi kalau kita hitung 5452 dibagi 701. Masih oke. 77%. Ya. Jadi rasio dari orang klik iklan. Terus ke website teman-teman itu 70%. 77%. Masih oke kalau menurut saya ya. Nah, berapa yang nggak oke mas kalau menurut saya di bawah 10%? Itu parah banget sih. Atau di bawah 15% itu parah banget. Parahnya kenapa? Yang pertama bisa jadi website teman-teman lemot. Jadi pas orang klik iklan nih. Nanti di Facebook sama Instagram. Dia klik iklan. Dia klik. Oh, ini menarik nih. Dia klik kan kayak learn more gitu kan. Atau shop now. Terus nunggu lama kok nggak ngelut-ngelut ya. Mereka keluar lagi. Jadi tingkat bonusnya tinggi. Maka dari itu, hal yang pertama kalau teman-teman lihat. Content view-nya link kliknya tinggi. CTR-nya bagus. Tapi content view-nya rendah. Artinya bisa jadi website teman-teman harus dioptimasi. Atau bisa jadi mungkin target marketnya kurang tepat kalau misalkan websitenya udah kenceng. Nah, jadi itu yang pertama. Harus dioptimasi ya. Yang kedua. Nah, kalau misalkan ini simple funnel ya. Jadi dari iklan ke landing page. Terus klik tombol ke WA. Nah, kalau kita lihat nih. Rasio dari orang yang baca landing page. Terus klik tombol WA. Jadi kalau teman-teman lihat kan. Ada kayak tombol WA kami. Atau konsultasi gratis. Itu berapa? Misalkan kalau kita lihat. Kalau saya hitung di sini ya. Ini saya sudah pakai rumus ya. Kalau kita hitung di sini. Rasio-nya 57%. Jadi dari 3109 dibagi 5452. Itu kan 57%-an. Nah, kalau menurut kita masih sangat bagus banget. Kenapa bagus mas? Terus berapa sih yang bagus kalau kita tetap di bawah 15%? Kalau bisa di atas 15%. Jangan kayak di bawah 15% atau 10% jelek banget. Nah, kalau seperti ini. Apa yang bisa kita optimasi? Kalau misalkan konten view-nya sudah tinggi. Tapi nggak ada yang klik tombol WA. Nah, banyak. Yang pertama bisa jadi dari copywriting-nya. Atas landing page kurang menarik. Yang kedua bisa jadi dari penawarannya kurang menarik. Dan yang ketiga bisa jadi nggak ada social proof-nya. Yang keempat bisa jadi tombolnya susah dicari. Tombolnya di bagian bawah banget. Nah, itu banyak hal yang bisa di optimasi. Jadi dengan teman-teman itu. Mengetahui data ini. Teman-teman bisa nanti membaca. Nah, sampai sini belum selesai. Belum selesai ya. Jadi sampai sini belum selesai. Kita lihat dari orang yang klik tombol landing page. Itu berapa banyak yang benar-benar ke WA. Karena kalau teman-teman lihat. Wah, 3000 WA nih. Jadi dari kita spend 4 juta. Itu kita bisa dapat 3000 WA. Keren banget. Kalau konferensi 1% aja udah mata banget kan? Nggak, teman-teman ya. Dari 3000 WA ini pasti ada penurunan. Nah, itu yang harus teman-teman cek. Ceknya gimana? Yaudah, cek aja dari orang yang pakai template. Misalkan, kalau iklan ini kan. Yang template kayak chat kayak. Halo, Kak Syawandria. Saya mau informasi tentang ini. Nah, itu kita tahu. Itu kan dari iklan. Itu yang teman-teman setting. Jadi dengan teman-teman itu mengukur semua hal teman-teman. Dengan teman-teman menggunakan kayak template seperti itu. Teman-teman bisa lihat. Real WA-nya berapa. Nah, dari real WA itu belum susah juga. Berapa persen yang terjadi konversi. Dari orang yang benar-benar WA ke konversi. Nah, kalau misalkan konversinya jelek gimana, mas? Ya, bisa dilihat dari cara CS-nya closing gimana. Follow-up-nya gimana. Dan lain-lain. Jadi itu. Jadi dengan teman-teman itu mengetahui beberapa metrik ini. Teman-teman bisa meminimalisir keboncusan. Dan lagi-lagi teman-teman. Metrik di Facebook itu belum tentu sama dengan metrik di bisnis teman-teman. Setiap bisnis pasti punya KPI atau Key Performance Indicator yang masing-masing. Jadi silakan dilihat dari bisnis teman-teman sendiri. Jangan hanya dilihat dari metrik Facebook. Jadi metrik Facebook benar pertama teman-teman harus dilihat. Yang kedua teman-teman juga harus sesuaikan dengan metrik bisnis teman-teman. Dua metrik ini penting banget agar teman-teman bisa meminimalisir keboncusan. Dan mungkin teman-teman itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin bagi teman-teman di sini yang belum pernah beriklan pasti agak bingung. Nggak apa-apa. Nanti teman-teman juga pasti melalui proses tersebut. Tapi tetap akan saya sampaikan. Agar teman-teman di sini nggak kejebak. Dengan gimana caranya. Atau trik-trik tertentu untuk agar iklan kita nggak boncos. Karena sebenarnya cuma dua hal ini aja yang harus teman-teman perhatikan. Itu aja teman-teman dari saya. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video-video di channel ini. Silahkan subscribe. Dan aktifkan loncengnya. Agar kamu selalu dapat inspirasi. Dan informasi terbaru terkait digital marketing. Digital technology. Dan digital automation. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video.